Intro Ya Di situasi yang lain lagi Kalau kemarin Pohon ganja Gue gak bilang loh Yang bilang netizen Bang itu belakang pohon ganja Ya gue tinggal iya aja Kemudian yang barusan hubungannya Dengan Nana adalah Rumah jen, iblis, dan setan Ini konten ekstrim Terus sekarang apa lagi Bang? Itu di belakangnya ada apaan? Ya Ini makanan pokok kita sehari-hari Orang Indonesia Kalau gak makan karbo Pasti lemes Kalau gak makan nasi Lemes Kalau lemes Begini-begini Jadi Ya Erat hubungannya Dengan Simak terus ya Pokoknya selalu Kontennya ada Hubungannya dengan background Ya Mumpung masih bisa cari gimmick Dan mudah Karena lokasinya masih di kampung Oke Kita tahu belakangan Dan setelah kemarin Pelantikan presiden dan wakil presiden Di gedung MPR Kemudian pengumuman dan pelantikan Menteri Kabinet Prabowo mengadakan pembekalan Di Akmil Magelang Ini gak seperti biasanya Ini para menteri Wamen dan pejabat yang setara Dibawa ke Barak Akmil Akademi Militer Di Magelang Dibawanya pun Dengan pesawat Ada dalam video nih ya Dibawanya pun Dengan pesawat Hercules Ya Supaya para menteri Juga merasakan Bagaimana Tentara prajurit Yang menjaga Keamanan negara ini Ya Dari rongrongan Baik dari dalam Maupun luar negeri Sehingga para menteri Juga tumbuh Kesadarannya Untuk ikut Menjaga NKRI ini Tidak melakukan korupsi Itulah Prabowo Membawa menteri-menterinya Ke Akademi Militer Magelang Memakai pesawat Hercules Yang duduknya berhadapan-hadapan Kayak angkot Gitu ya Mesti Mesti pada take off landing Pada takut Di atasnya pun sendiri Mungkin pada takut semua Saya pernah merasakan dulu Waktu ke Kalimantan Memakai pesawat Hercules Ya ekstrim juga Oke Sesampainya di Akmil pun Mereka tidak menginap Di Hotel Bintang 5 Seperti biasanya Namun menginap Di Barak Akademi Militer Iya Ya walaupun Barak Tapi Fasilitas Sarana-prasarananya Juga udah lengkap Pun demikian Infrastrukturnya Juga oke Gitu ya Dan pastinya nyaman Pesan yang akan Dikirim lewat Peristiwa ini adalah Tidak seperti biasanya Di Republik ini Setelah pelantikan Menteri Kabinet Mereka diadakan Pembekalannya Di Akademi Militer Tentu ini mempunyai Maksud dan tujuan Tertentu Dan beda dengan yang lain Pastinya Kalau di Militer kita tahu Disiplinnya sangat tinggi Mungkin itu juga Yang akan dicapai oleh Prabowo Supaya Menteri-Menterinya Mempunyai disiplin yang tinggi Setidaknya Disiplin waktu Disiplin kerja Disiplin administrasi Disiplin penggunaan Anggaran Disiplin mempertanggungjawabkan Anggaran Ya pesan kuatnya adalah Jangan sekali-kali Melakukan korupsi Dan jika melakukan korupsi Ini kalau gue presidennya nih Gue langsung Kalau gue presidennya Nah itulah pesan kuat Yang akan disampaikan oleh Prabowo Melalui pemerintahannya Yang didukung oleh kabinet Merah putih Sekarang ini Terima kasih atas semangatnya Semuanya tepuk tangan Terima kasih atas semangat Ini adalah sebetulnya Relate dengan program-program Mantan presiden Jokowi Dodo Yang mungkin belum terselesaikan Dan hanya bisa terlaksana Jika menteri-menterinya kuat Jika menteri-menterinya kompak Jika menteri-menterinya Mempunyai disiplin yang tinggi Ingat ya Setidaknya sudah ada Tiga menteri nih ya Di awal jabatannya Sudah kontroversial nih Hati-hati nih Hati-hati nih Hati-hati nih Saya gak usah sebutin ya Tiga menteri siapa aja Tapi hati-hati nih Hati-hati nih ya Geri kok lu yang ngasih peringatan Iya Kalau peringatannya Prabowo udah lebih keras lagi Gak pake peringatan Langsung reshuffle Siapa gantinnya Geri Ya Geri Vanani lah Benar banget ya Setiap video ada itunya Geri Program-program Jokowi Yang salah satunya adalah Tekad Prabowo Untuk memujudkan yaitu Empat sampai dengan lima tahun ke depan Indonesia sudah Harus Sua sembah depangan Harus Wajib It must Must be Kudu Kudu Harus Itulah hubungannya dengan Background saya hari ini Ada di tengah sawah Hubungannya dengan Cita-cita Prabowo Empat lima tahun ke depan Indonesia sudah Sua sembah depangan Itu adalah Kenistayaan Sekarang hari ini Sudah dibangun Berapa puluh Embong di seluruh Indonesia Bendungan Dam Wadok Berikut Infrastruktur Irigasi Tersier Sekunder Dan primer Hingga mengalurkan itu Sampai ke petak sawah Dan sekarang Tinggal melanjutkan Prabowo Bagaimana mendorong ini Bisa dimanfaatkan dengan Kemasimal Menuju Sua sembah depangan Iya Keren juga Lugri Iya Iya Semisah-bisahnya Guadah Karena untuk bisa Sua sembah depangan Tidak hanya jargon Tidak hanya Teriak-teriak Dalam pidato Harus diwujudkan Benar-benar Sekarang fondasinya Sudah dimulai Sudah diletakkan Dengan benar Oleh Presiden Jokowi Presiden Prabowo Tinggal melanjutkan Eksekusinya Apa itu Ya setidaknya Ada dua Eksensifikasi Dan intensifikasi Kalau Eksensifikasi Sudah ada food estate Itu tinggal Ngembangin terus Kemudian ada Perluasan area Dimana-mana Yang tadinya Tidak bisa diirigasi Sekarang sudah bisa Karena Jokowi Luar biasa Memperhatikan ini Ya tentu tidak bisa Sekaligus Setahun-tahun Dua tahun Sudah bisa langsung Panen Perlu proses Tapi Eksensifikasi Sudah dilaksanakan Nah Prabowo Harus mendorong Dengan kuat Yaitu Intensifikasi Apa itu Harus didukung oleh Ahli-ahli pertanian Penyumbung-penyumbung pertanian Sardana-sardana pertanian Yang sebenarnya Sesungguhnya Di Indonesia ini Tersebar Dimana-mana Dan Banyak sekali Banyak sekali Termasuk Mengefektifkan Perguruan tinggi Dan universitas Yang ada Jurusan pertanian Ayo 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 Kenapa ini penting Karena minat Di bidang pertanian Sampai dengan hari ini Mulai terus Menosot terus Ngedrop Momennya pas Karena pemerintah Sedang ada program Suasembadapangan Ayo Universitas yang bukan Nyinyir ya Rasanya kok lebih baik Membangun universitas teknis Seperti pertanian Dibanding universitas yang Sospol Sosial politik Itu banyak yang nyinyir tuh Lulusannya Bahkan dokter Profesornya pun Banyak yang nyinyir Yang gak nyinyir Jangan tersinggung ya Gue sebut Yang nyinyir Kan mendingan Kita memajukan Fakultas yang teknis Seperti pertanian Supaya Suasembadapangan Bisa dicapai Supaya Timnya bisa Lebih banyak lagi Yang bisa bergerak Ini gue kasih tau nih Gue kasih bocoran nih Pak Prabowo Banyakan lulusan Sosial politik Pada akhirnya Semuanya Negara ini Kalau dipenuhi oleh Politikus Gimana ceritanya Sementara orang teknisnya Kurang Gimana ceritanya nih negara Pengen jadi DPR semua Pengen jadi DPRD semua Kalau karena kerjanya Kolektif Kolegial Jadi gak kerja pun Dapet gaji Itu kan kira-kira Aduh Udah mulai dibatasi lah Udah dibatasi aja itu Banyakan lulusan Gimana ceritanya nanti Fakultas-fakultas yang teknis Yang harus didorong Banyak sekali universitas Yang karena mungkin Kesempatannya kurang Para lulusannya Sehingga Minatnya juga akhirnya Menjadi berkurang Ini sangat sayang sekali Dan ini Pemerintah harus ikut campur tangan Baik swasta maupun negeri Terlebih negeri Yang swasta-swasta Perhatikan Dorong terus Fakultas pertanian Atau teknis yang lain Supaya tetap Bisa maju Jangan makin lama Makin redup Makin lama Makin redup Terutama pertanian ya Kehutanan pertanian Makin lama Makin redup Karena Kesempatannya kurang Minatnya akhirnya Jadi berkurang Nah kalau sekarang Menghadapi Suasemada pangan Tidak bisa ini menjadi Boom Ya berarti Akan lebih susah lagi Gere lu Tau juga lu Gere Gue orang kampung men Jadi Ya tau lah Kalau suruh Cerita pertanian Tau lah Harusnya gue nyangkul Juga disini Oke ya Mudah-mudahan ini Bermanfaat Dan penting sekali Untuk memberdayakan Seluruh lulusan Fakultas pertanian Yang hari ini tersebar Di seluruh Indonesia Banyak sekali Agar itu bisa Diberdayakan Dan mendorong Universitas Atau perguruan tinggi Yang ada Fakultas pertaniannya Menumbuh Kembangkan Minat Masyarakat Untuk bisa masuk Ke pertanian Supaya bisa Men-support Program pemerintah Menuju Indonesia Suasemada pangan Tanpa itu Rasanya tidak mungkin Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayo